Mari kita membaca Lukas Fasal yang ke-14. Kita membaca Lukas 14 ayat 25-35. Lukas yang ke-14 ayat 25-35. Mari kita membaca bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 25, sodara 26, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-35. Lukas 14 ayat 25-35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, sodara-sodaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20 ribu orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa. Bapak di surga, berikanlah kami telinga untuk mendengar. Kami tahu, kami sudah mengetahui banyak hal, tapi kami juga tahu kami sangat kurang mengerjakan yang kami ketahui. Tuhan kasihani kami, dorong kami untuk hidup dengan cara yang Tuhan inginkan. Berikan kami iman yang sejati, dan berikan kami tuntunan ke dalam anugerahmu untuk menjalankan apa yang Tuhan mau demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami dengan firman yang akan mendorong kami untuk hidup bagi Tuhan. Mendorong kami untuk melayani Tuhan. Mendorong kami untuk mendedikasikan diri kepada Tuhan kami. Berkati kami dengan hikmat dari surga, yang Tuhan izinkan kami ketahui melalui firmanmu. Biarlah roh kudus mencerahkan hati kami, sehingga roh kudus yang sudah menginspirasikan setiap kata yang tertulis di dalam kitab suci kami, juga mengiluminasi hati kami untuk mengerti kebenaran kitab suci. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam ayat 25, kitab Lukas kembali membahas motif perjalanan. Kita pernah membahas sebelumnya, bahwa Inji Lukas memberikan penekanan kepada perjalanan Kristus dari titik awal pelayanannya sampai final, yaitu masuk kota Yerusalem untuk dihakimi, disalibkan, dan mati di situ. Jadi inilah rangkaian perjalanan Kristus dari permulaan pelayanan akhirnya menuju puncak di kota Yerusalem menjadi korban bagi umat manusia. Jadi inilah rangkaian perjalanan yang terjadi di dalam Inji Lukas. Tetapi di tengah perjalanan itu selalu ada peristiwa penting yang membuat kita makin mengenal siapa Kristus dan siapa Tuhan yang sedang dinyatakan oleh Kristus. Maka setelah memberikan pengertian tentang sabat, tentang perayaan makan, tentang pengharapan masa depan, Yesus melanjutkan kembali perjalanannya. Dan perjalanan yang berlanjut ini disertai juga dengan pesan dari Tuhan Yesus. Sambil mereka berjalan, mereka mendapatkan berita dari Tuhan Yesus, bahwa tidak seorang pun layak ikut Yesus, kalau dia tidak putuskan keterkaitannya dengan keluarga, dengan diri, dan dengan kenikmatan. Ini berita yang berulang-ulang ada pada Inji Lukas. Di dalam fasal-fasal sebelumnya, fasal 8, fasal 9, juga fasal 13, ada penjelasan tentang keharusan untuk pikul salib. Keharusan untuk dedikasi kepada Tuhan lebih dari yang lain. Termasuk pada bagian ini, banyak orang ikut berjalan bersama dengan Yesus, dengan berharap akan segera tiba di Yerusalem, dan kerajaan Tuhan akan dinyatakan dengan Yesus jadi Raja. Tetapi Yesus mengatakan, tidak, saya pergi ke Yerusalem untuk dimatikan di atas kayu salib. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka kalau engkau mau berjalan bersama dengan aku, engkau harus tahu bahwa aku sedang pikul salib. Salib adalah tujuan final. Mau ikut Yesus? Ikut Yesus menuju ke salib. Ikut Yesus bukan menuju Yerusalem baru. Pada waktu itu banyak orang berpikir, Yesus akan mendirikan kerajaannya dengan memulainya di Yerusalem. Tetapi Yesus justru mengatakan, di Yerusalem dia akan difitnah, akan ditangkep, dan akan dimatikan. Tapi murid tetap ikut. Nah maka untuk memberikan pengertian lebih jelas, Yesus mengatakan kepada mereka yang berbondong-bondong ikut dia. Yesus mengatakan, kalau kamu tidak benci keluargamu, kamu tidak layak untuk aku. Ini kalimat yang membingungkan. Mengapa Yesus memberitakan ini? Mengapa Yesus mengatakan kau harus membenci? Padahal di dalam bagian-bagian lain, Yesus mengajarkan cinta kasih? Apakah Yesus salah mengajar di sini? Atau dia sudah terlalu emosi, lalu dia mengatakan bencilah keluargamu? Atau apa? Apa yang dimaksud dengan benci? Saudara, kata yang dimaksudkan untuk pengertian ini, sangat sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Kita bisa mengatakan benci, tapi yang dimaksud di sini bukan benci dengan perasaan emosi besar. Karena saya pentingkan diri, dan saya tidak suka kamu. Maka saya membenci engkau. Bukan itu yang dimaksud. Di dalam bagian ini, kata benci selalu berkait dengan komitmen perjanjian. Dikatakan di dalam perjanjian lama, Aku mengasihi Yaakub, tetapi membenci Esau. Kenapa benci Esau? Apakah Esau punya salah begitu besar? Bukan. Tetapi Tuhan mengatakan, Komitmenku adalah kepada Yaakub, Bukan kepada Esau. Kata komitmen kepada Yaakub, Bukan kepada Esau. Inilah yang memakai kata benci itu. Nah saudara, banyak ungkapan di dalam dunia perjanjian lama, Atau di dalam dunia orang Yahudi, Yang mengatakan, Aku mencintai istriku, Dan membenci perempuan-perempuan lain. Ini bukan kebencian karena emosi, Tetapi ini adalah pernyataan komitmen. Aku berkomitmen kepada istriku, Maka perempuan lain saya anggap nothing. Saya anggap sampah. Saya anggap sesuatu yang tidak perlu dikagumi, Atau tidak perlu diberikan perhatian. Ini yang dimaksud dengan benci. Maka kata benci selalu berkait dengan perjanjian. Aku berjanji kepada Tuhan, Aku membenci yang lain. Aku berjanji kepada suamiku, Aku membenci yang lain. Aku berjanji kepada istriku, Aku membenci yang lain. Inilah yang dimaksud. Komitmen perjanjian, Yang mengabaikan apapun, Kecuali komitmen kepada Dia, Yang kepadanya kita sudah ikat perjanjian. Jadi ini tidak ada kaitan dengan dendam, Ini bukan lawan dari kasih. Ini bukan antitesis dari pengajaran Yesus mengenai mengasihi. Saudara, kita perlu belajar punya hikmat. Apa yang disebut dengan dedikasi. Apa yang disebut dengan cinta. Apa yang disebut dengan kasih. Apa yang disebut dengan benci. Semua harus kita miliki pengertian dengan tepat dan akurat. Apa yang dimaksud dengan benci, Yang dimaksud adalah saya berjanji kepada Tuhan. Maka yang lain saya abaikan. Saya tidak anggap penting relasiku yang lain, Karena relasiku dengan Tuhan ini yang paling penting. Dan saudara, di dalam setiap pengajaran, Selalu ada konteks yang benar. Konteks yang tepat, Membuat kita mengerti, Apa yang dimaksudkan, Di dalam satu ajaran dari Alkitab. Dan di dalam bagian ini, Yesus tidak sedang berkata, Untuk kita melarikan diri dari keluarga, Lalu berpaut kepada Yesus, Sebagai bentuk pelarian. Bukan. Karena pada bagian ini, Yesus mengajarkan, Adanya kerelaan untuk diputus. Attachment kita yang nikmat dengan yang lain kita putus, Demi belajar attachment baru dengan Tuhan. Maka pada bagian ini, Ada dua hal yang akan kita pelajari. Hal pertama, Adalah tuntutan Tuhan, Untuk memutuskan attachment, Dengan yang sangat kita sukai. Dan yang kedua, Adalah melatih diri untuk punya attachment, Bersama dengan Kristus. Nah kita akan lihat yang pertama dulu, Bagaimana saya memutuskan diri, Dengan keluarga, Dengan attachment yang baik, Yang saya miliki. Saudara, Hal pertama yang harus kita miliki, Sebelum memutuskan, Atau memberikan dedikasi sepenuhnya dengan Kristus, Adalah kita harus punya hidup yang baik dulu. Kita harus punya keluarga yang baik, Keluarga yang baik, Yang membuat saya nyaman di dalamnya. Inilah keluarga yang harus rela saya tinggalkan. Saya harus rela mengatakan tidak kepada keluarga saya, Untuk mengatakan iya kepada Tuhan. Ini kalimat jarang dimengerti banyak orang. Banyak orang utamakan keluarga, Istriku, Anakku, Suamiku, Tuhan nomor dua. Itu tidak ada dalam pandangan Tuhan. Saudara dan saya terlalu sering, Dengar pesan Kristen, Yang diberikan bumbu nikmat, Yang kadarnya dikurangi sedikit. Sehingga kita jarang dengar keketatan Alkitab. Saudara Tuhan mengatakan, Engkau harus cinta Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari istrimu, Lebih dari anakmu, Lebih dari orang tuamu, Lebih dari siapapun. Ini cinta yang Tuhan tuntut. Dan kalau saudara tidak setuju ini, Saya minta saudara buktikan, Bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat, Yang baru kita baca. Jika engkau tidak cinta Tuhan, Dengan derajat sangat jauh lebih, Daripada engkau cinta suamimu, Cinta istrimu, Cinta keluargamu, Cinta orang tuamu, Cinta anakmu, Engkau tidak layak untuk aku. Yesus tidak mengatakan, Kalau engkau cinta aku dengan cinta yang kurang besar, Saya akan latih engkau. Kalau engkau terlalu cinta diri atau keluarga lebih dari aku, Saya akan ampuni, Tapi saya akan berikan kesempatan. Tidak. Yesus mengatakan dengan tegas, Engkau tidak layak jadi murid. Saudara saya sangat takut, Kalau Yesus berkata secara pribadi kepada saya, Jimmy Pardede, Engkau tidak layak ikut saya, Pergi kamu. Itu kalimat akan bikin hidup saya habis. Saya akan habis. Maka untuk mencegah diri, Yesus tidak mengatakan itu kepada saya. Saya harus berikan komitmen total kepada dia. Saudara Yohanes Calvin di dalam komentrinya, Terhadap Injil Lukas ini, Dia mengatakan, Berita pikul salib, Adalah berita yang paling esensial, Yang Tuhan tuntut orang Kristen miliki. Tuhan tidak mengatakan, Jika engkau orang Kristen, Engkau mungkin akan pikul salib. Tuhan tidak mengatakan, Jika engkau orang Kristen, Kadang-kadang engkau pikul salib. Tidak. Tuhan mengatakan, Jika engkau mau jadi muridku, Engkau harus pikul salib. Dan Calvin tanya, Berapa sering ini kita ingat? Karena kita seringkali merasa, Hidup yang berat, Membuat kita mau lari dari Tuhan. Ada tambahan beban sedikit, Kita mau lari dari Tuhan. Terlalu banyak orang oportunis mengikut Tuhan, Sehingga setiap beban yang Tuhan percayakan, Kita kalau bisa hindarkan, Buang, Lempar jauh-jauh, Dan saya mau cari hidup yang lebih aman. Tidak ada hidup aman, Bagi orang yang mau cari hidup aman. Tidak ada damai sejahtera, Bagi orang yang tujuan finalnya adalah damai sejahtera. Terlalu sering kita mengabaikan Tuhan, Menjadikan dia sebagai alat, Untuk memberkati keluarga ku. Tuhan berkati aku, Berkati keluarga ku, Berkati anakku, Berkati istriku, Berkati suamiku, Berkati supaya kami sejahtera. Tapi kita tidak pernah memikirkan, Untuk rela putuskan attachment dengan keluarga, Demi membina attachment dengan Tuhan Yesus. Tapi justru bagian ini Tuhan ingatkan kembali, Engkau mau jadi murid, Engkau mau ikut Tuhan, Siapa yang engkau cintai? Tuhan atau keluarga? Jika engkau mengatakan keluarga, Engkau tidak layak ikut Tuhan. Kalimat keras, Calvin mengatakan salib adalah hal, Yang menjadi syarat untuk ikut Tuhan. Ini bukan opsi. Sama seperti syarat untuk menjadi orang, Yang menjadi anggota dari negara ini. Harus mempunyai komitmen sejati kepada negara ini. Demikian, siapa mau ikut Tuhan, Harus punya komitmen sejati kepada Tuhan. Tuhan tidak mau komitmen yang rendah. Tuhan tidak mau attachment yang sembarangan. Tuhan tidak mau kita menjadi pengikut, Yang santai, Yang tidak ada komitmen, Yang tidak pernah siap memaksa diri untuk ikut Tuhan. Saudara, di dalam retret hamba Tuhan, Kemarin Pak Stephen Tong katakan kalimat yang bagus sekali. Dia mengatakan, Saya sejak muda, Mengketatkan diri untuk mencintai Tuhan. Saya sejak muda, Paksa diri untuk mencintai Tuhan. Saya tidak mau diri jadi santai. Saya tidak mau diri jadi longgar demi Tuhan saya. Saya ketatkan diri untuk Tuhan. Saudara, ini kalimat yang saya coba terapkan ke diri. Tapi kadang-kadang, Saya sangat longgar untuk terapkan ke orang lain. Mungkin saya juga masih kurang ke diri sendiri, Saya harus paksa diri lebih lagi. Tetapi ini menjadi syarat. Calvin mengatakan, Ini syarat. Jangan pikir ikut Tuhan itu bebas syarat. Saudara, mau masuk universitas ada syarat. Mau ikut menjadi orang yang kerja di satu tempat ada syarat. Mau mendaftar di tempat bagus ada syarat. Kenapa kita berpikir ikut Tuhan itu tanpa syarat? Siapapun boleh. Memang benar Tuhan panggil siapapun. Tapi Tuhan tuntut siapapun yang dia sudah panggil. Untuk siap pikul salib. Maka pada bagian ini Yesus mengingatkan, Kamu harus belajar pikul salib. Dan salib pertama yang harus kita putus, Adalah kenikmatan berada di dalam relasi dekat. Di dalam keluarga, Di dalam suami, Di dalam istri, Anak, Ataupun orang tua. Saudara, ini bukan untuk orang yang keluarganya rusak. Banyak orang yang keluarganya rusak, Ingin lari dari keluarga, Lalu mengikuti Tuhan sebagai bentuk pelarian. Saudara, untuk orang yang lagi lari, Ayat ini jangan ditafsirkan sembarangan. Puji Tuhan. Yesus bilang tinggalkan keluarga. Bencilah istrimu. Memang saya benci istri saya. Bencilah suamimu. Puji Tuhan. Saya memang benci. Benci anak-anakmu. Memang mereka kurang ajar kok. Saya benci mereka. Bencilah ayahmu, ibumu. Memang saya benci mereka. Lalu saudara dengan senang mengatakan, Puji Tuhan. Saya sudah membenci keluarga. Sekarang saya ikut Tuhan. Salah. Justru kepada orang yang ini, Tuhan akan berikan pesan, Kasihi istrimu. Hormati suamimu. Efesus 5. Engkau harus bina keluarga dengan sebaik mungkin. Salah satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita adalah Bina keluarga sebaik mungkin. Kenapa keluarga menjadi rusak? Karena setiap orang cuma pikir diri. Kalau semua orang cuma pikir kesenangan diri, Keluarga pasti rusak. Kalau pemerintah cuma pikir diri, Negara pasti rusak. Kalau rakyat cuma pikir diri, Rakyat pasti rusak. Saudara pada waktu abad ke-18, Perancis mengadakan revolusi besar. Raja Louis ke-16 dipenggal. Lalu mereka mengatakan, Kami sekarang rata, sama. Egalite. Tidak ada raja, tidak ada rakyat. Semua sama. Tidak ada yang bisa kuasai kami. Kami mau bebas, Dan kami tunjukkan kebebasan itu. Di dalam persaudaraan yang setara. Lalu semangat revolusi Perancis ini menyebar kemana-mana. Termasuk ke Belanda. Maka di Belanda, Partai Liberal, Yang terdiri dari orang Kristen Liberal, Sangat mendukung revolusi Perancis, Untuk diadopsi di Belanda. Nah ketika ini sudah populer, Ada satu tokoh penting dari gereja. Bernama Abraham Kuiper. Kuiper menentang revolusi Perancis. Dia mengatakan, Saya tidak setuju revolusi Perancis. Maka dia jadi satu suara, Di tengah-tengah semua orang yang menganggap revolusi Perancis itu baik. Revolusi Perancis itu anti-kerajaan yang diktator. Ini anti-tirani. Kenapa engkau tidak setuju? Kuiper mengatakan, Karena kesalahan dari Perancis, Bukan karena mereka punya raja. Ini kalimat Kuiper yang penting sekali. Kesalahan Perancis adalah raja tidak takut Tuhan. Dan sekarang mereka masuk ke dalam kesalahan berikut, Yaitu rakyat yang tidak takut Tuhan, Diberikan kepercayaan untuk memerintah. Bagi Kuiper yang penting bukan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan apapun, Silahkan jalani. Asalkan semua dijalankan dengan takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan jadi kunci, Yang Kuiper rasa tidak terdapat di dalam revolusi Perancis. Kalau engkau tidak takut Tuhan, Gak mungkin jadi negara yang baik. Engkau tidak takut Tuhan, Tidak mungkin bina keluarga yang baik. Itu sebabnya, Dia mendirikan partai anti-revolusi. Ini terkenal sekali. Dari partai ini, Sudah ada beberapa orang pernah jadi perdana menteri. Salah satunya adalah Kuiper sendiri. Maka dia bertarung di arena politik, Dia pidato, Dia kampanye, Dia suruh orang pilih partai dia. Bahkan dia berani suruh orang tinggalkan gereja liberal. Kuiper itu orang yang berani sekali. Jiwa dan semangat untuk merubah, Itu ada pada Kuiper. Lihat ada yang salah, Orang lain gak lihat. Yang lain rasa baik. Revolusi bagus kok. Tapi Kuiper mengatakan, Tidak, Saya punya partai anti-revolusi. Harus takut akan Tuhan. Harus tunduk kepada Tuhan. Harus punya jiwa yang gentar kepada Tuhan. Jangan sembarangan kepada Tuhan. Raja-raja yang sembarangan merusak negara. Rakyat yang sembarangan merusak negara. Itu sebabnya dia dirikan partai ini, Dan dia adalah orang yang luar biasa. Dia dirikan free university. Dia dirikan surat kabar. Dia juga adalah seorang yang menjadi hamba Tuhan. Yang menulis renungan harian tiap hari. Dia juga tulis systematic theology. Dia juga tulis tiga jilid buku. Yang judulnya common grace. Orang yang sangat bertalenta. Tapi juga yang punya dorongan giat untuk Tuhan. Maka dia mengatakan, Revolusi Perancis meniadakan ordo. Karena mereka mau meniadakan Tuhan. Anak-anak tidak perlu hormati orang tua. Karena setara. Sebenarnya ini adalah cara Untuk mengatakan, Saya tidak perlu hormati Tuhan. Tuhan dihormati dengan cara apa? Dengan cara menghormati ordo yang Tuhan berikan. Tuhan berikan raja untuk ditaati rakyat. Maka raja harus ditaati oleh rakyat Yang mau belajar taat Tuhan. Suami harus ditaati oleh istri. Maka istri harus belajar taat kepada Tuhan. Melalui taat kepada suami. Tapi sebaliknya, Suami harus mengasihi istri. Maka suami harus mengerjakan apa yang perlu. Untuk menunjukkan kasihnya kepada istri. Dan penunjukkan kasih. Harus dikerjakan dengan adanya damai sejahtera Tuhan yang memerintah. Inilah tanda kita sudah berhasil. Kalau damai sejahtera Tuhan. Saya usahakan dan terjadi. Maka saya kerjakan hal yang baik. Tapi kalau damai Tuhan tercabut karena tindakan saya. Maka saya bersalah kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap orang di sini. Anak-anak. Engkau harus tahu bagaimana caranya bertindak di dalam keluarga. Untuk membuat damai sejahtera Tuhan memerintah di keluarga itu. Orang tua harus tahu bagaimana caranya bertindak. Supaya keluarga penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Istri harus tahu bagaimana bertindak. Untuk membuat keluarga penuh damai sejahtera Tuhan. Suami harus tahu bagaimana bertindak. Untuk membuat damai sejahtera Tuhan ada di dalam keluarga. Saudara, bukankah hal yang menyenangkan. Kalau kita ada di rumah yang penuh dengan damai dari Tuhan. Suami bertemu dengan istri yang baik. Yang penuh cinta kasih. Istri bertemu dengan suami yang baik. Yang menjadi teladan. Menjadi kepala. Dan menjadi contoh yang baik. Yang mencerminkan Kristus. Ini hal yang sudah sangat jauh dari kehidupan kita. Saudara, saya membaca artikel dari keluarga Puritan. Bagaimana keluarga Puritan membina keluarganya. Teologi Puritan membina keluarganya. Dikatakan bahwa keluarga Puritan sangat menekankan pengertian yang luar biasa. Yang pertama, mereka sangat menekankan. Ayah atau suami harus menjadi cerminan dari Kristus. Anak melihat kepada ayah. Istri melihat kepada suami. Dan mereka harus bisa mengatakan. Sungguh saya lihat Kristus dicerminkan oleh hidupmu. Ini tujuan berat sekali ya. Para suami dan para laki-laki mulai tunduk. Dupa berat sekali. Ini bagian kotba yang saya kurang seneng. Yang istri langsung angkat kepala. Mengatakan ini dia. Nanti saya jadikan senjata untuk hantam suami di rumah. Jangan ya. Saudara kalau ada kotba. Yang untuk diri itu yang diperhatikan. Yang untuk orang. Saudara doakan. Jangan tuntut. Kita seringnya tuntut orang lain. Kamu taati Tuhan dong. Enggak. Tuhan enggak pernah suruh itu loh. Tuhan suruh kita yang taati dia. Kita taati dia. Dan doakan orang lain untuk taati Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan. Kalau hamba kurang setia sama Tuhan. Itu urusan Tuhannya. Urusan Tuhanmu. Bukan urusan engkau. Maka saudara. Taati Tuhan. Di dalam bagian firman yang Tuhan perintahkan kepadamu. Apa yang harus dilakukan para laki-laki. Dia harus hidup sedemikian rupa. Sehingga orang bisa mengatakan. Saya melihat Kristus tercermin di dalam hidupmu. Ini keindahan yang luar biasa. Keluarga akan jadi baik. Kalau semua orang jalankan bagiannya dengan setia kepada Tuhan. Kita terlalu egois. Pentingkan diri. Dan kepentingan diri selalu merusak keluarga. Merusak gereja. Merusak masyarakat. Siapa yang cuma punya program untuk menyenangkan diri. Dia tidak layak hidup. Orang yang cuma mau senangkan diri. Tidak boleh punya hak hidup di bumi Tuhan. Ini perkataan bukan dari saya. Tapi dari Tuhan. Tuhan mengatakan. Orang-orang yang pentingkan yang lain. Mereka lah yang boleh mewarisi buminya Tuhan. Siapa boleh mewarisi buminya Tuhan. Mereka yang lemah lembut. Mereka yang menetapkan Tuhan menjadi hakim atas segalanya. Mereka yang mementingkan Tuhan. Mereka boleh hidup di buminya Tuhan. Ini kalimat pun jarang kita perhatikan. Kita pikir hidup itu otomatis Tuhan berikan. Tidak semua berhak hidup. Orang yang tidak boleh hidup masih hidup itu maling. Kenapa? Karena dia ambil bagian yang bisa dimiliki orang lain. Untuk jalani hidup yang sebenarnya merusak orang lain. Saudara, orang yang ambil anugerah. Untuk dia bertahan hidup. Tapi hidupnya merusak orang lain. Ini penjahat. Penjahat tidak boleh hidup. Itu pengertian firman Tuhan. Maka jangan jadi penjahat. Jadilah orang yang jadi berkat. Saya menjadi berkat bagi keluarga. Karena saya mencerminkan apa yang Tuhan mau. Yaitu hidup yang mementingkan yang lain. Jangan egois. Setiap perhatian yang difokuskan ke diri. Itu menjadi perhatian yang akan menyengsarakan orang lain. Saya mau senang. Saya mau bahagia. Saya mau baik. Saya mau nikmat. Saudara mau nikmat. Saudara bikin orang menderita. Saudara tidak layak hidup. Ini pengertian keras sekali. Maka kalau kita hidup. Jadikan hidup yang membuat orang menikmati Tuhan. Saya tidak dipanggil untuk menyenangkan diri. Saya dipanggil untuk mentaati Tuhan. Inilah yang namanya pikul salib. Maka para suami pikulah salibmu. Jadikan keluarga yang taat kepada Tuhan. Dengan menjadi diri contoh. Kalau diri jadi contoh. Orang akan taat Tuhan dengan lebih baik. Tapi kalau diri tidak jadi contoh. Saudara sedang merusak panggilan. Yang Tuhan percayakan kepada saudara. Maka mari para suami. Dan para calon suami. Kerjakan ini dengan sebaik mungkin. Latih diri. Untuk jalankan panggilan Tuhan. Demi adanya keluarga yang baik. Banyak orang yang membayar sesuatu. Dengan mengabaikan dosa yang dia kerjakan. Itu salah. Di mana kamu jatuh. Di situ kamu harus bangkit. Maksudnya apa? Kalau kamu jatuh di dalam seks. Kamu harus menang dari seks. Kalau kamu jatuh dalam keuangan. Kamu harus bertobat dan menang di dalam keuangan. Jangan jatuh di satu tempat. Lalu menangkan itu dengan kerjakan hal yang lain. Gak nyambung. Saya jatuh di dalam seks. Tapi saya melayani Tuhan loh. Gak bisa. Tuhan tidak akan terima pelayanan pelarian seperti ini. Saudara harus bereskan hidup. Baru boleh melayani. Kalau hidup gak beres. Gak boleh melayani. Karena pelayanan bukan pelarian. Siapa yang melarikan diri. Lalu melakukan pelayanan. Aku sudah melayani. Untuk menutup dosaku. Itu gak akan dihitung oleh Tuhan. Nah itu sebabnya. Siapa jatuh di mana? Perbaiki di situ. Banyak orang sudah salah di dalam bidang A. Tapi perbaiki di dalam bidang B. Papa-papa yang gak beres. Kalau sudah punya salah. Perbaiki kesalahan dengan bayar. Itu gak beres sama sekali. Sudah salah sama anak. Aduh salah ya. Saya kurang waktu untuk anak ya. Saya kurang didik. Mereka takut akan Tuhan. Saya kurang disiplin mereka. Saya belikan mereka handphone baru. Itu jahat sekali. Saudara sedang menjerumuskan orang. Dengan melarikan diri dari tanggung jawab. Lalu mengerjakan hal yang lain. Yang gak ada kaitan sama sekali. Maka siapa salah di dalam bidang apa? Perbaiki bidang itu. Jangan sogok keluarga dengan hal-hal yang mewah. Yang baik. Yang kelihatan bagus di depan. Dan saudara orang yang terbiasa di sogok akan jadi penjahat besar sekali. Sekarang kita kemana-mana harus main sogok ya. Urus izin ini ada tambahannya. Kalau gak gak jalan. Oh yaudah kasihlah. Urus ini ada tambahan. Siapa yang biasakan mereka minta tambahan? Mungkin keluarganya di rumah. Papanya bilang. Papa sudah salah sama kamu ya? Iya. Ini papa sogok. Mama salah sama kamu ya? Mama kasih kue. Mama salah apa sama kamu? Mama bayar. Akhirnya terbiasa sogok. Orang tuaku berdosa. Gak apa-apa. Saya ampuni. Karena apa? Sudah disumpel mulutnya dengan uang. Atau dengan gadget. Atau dengan perhiasan. Atau apapun. Gak ada gunanya. Saudara jadi suami yang baik. Yang bikin rumah yang sederhana. Tapi penuh dengan cinta Tuhan. Saya gak rasa orang harus bikin mewah sekali. Baru nanti keluarga merasa damai sejahtera. Tidak ada damai. Di dalam kewawahan palsu. Orang paling banyak stres. Adalah orang yang sebenarnya punya banyak harta. Tapi tidak tahu. Apa nilai yang terkandung di dalam dirinya. Nah maka kepala keluarga. Para suami. Para laki-laki. Siap. Pikul salib. Sangkal diri. Untuk bangun keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga istrimu mengatakan. Saya sungguh bersuka cita punya keluarga seperti ini. Anakmu mengatakan. Sungguh saya bersuka cita kepada Tuhan. Karena punya keluarga seperti ini. Ini tugas suami. Pulang dari sini kerjakan ini. Jangan jadikan kotba cuma semacam hiburan di telinga. Lalu kita angguk-angguk atau catat-catat. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Saya minta komitmen saudara. Komit untuk kerjakan apa yang Tuhan mau. Terlalu lama kita abaikan perintah Tuhan. Kerjakan yang lain. Meskipun sudah dengar. Kita belajar kerjakan dengan sungguh. Apa yang Tuhan perintahkan. Maka para laki-laki dengar ini baik-baik. Jadikan rumahmu rumah yang dinikmati oleh orang yang takut akan Tuhan. Orang bajik akan menikmati kebajikan yang sejati. Orang fasik akan menikmati kefasikan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Maka biarlah para laki-laki membuat keluarga yang baik dengan takut akan Tuhan. Para istri, belajar tunduk kepada Tuhan. Belajar taat. Engkau membangkang otoritas suami. Sebenarnya sedang berusaha membangkang otoritas Tuhan. Kalau ada yang salah dari suami, beri masukan sebagai orang yang tunduk. Jangan beri masukan sebagai orang yang rasa equal. Apalagi sebagai orang yang menggurui. Nah istri, jangan anggap suami anak. Jangan diajar kayak anak. Eh, pukul loh. Takut dipukul sama istri. Akhirnya jadi ikatan suami takut istri. Nah saudara istri-istri, ingat baik-baik. Lemah lembut, sabar, dan ketenangan itu menjadi modal kecantikan dalemmu. Cantik sejati bukan cantik polesan. Cantik sejati adalah ketenangan, kesabaran, wibawa yang ditunjukkan dengan tahan diri yang baik. Itu perempuan yang anggun semua seperti itu. Perempuan yang terlalu banyak ceritakan kesulitan. Terlalu gampang mengeluh. Itu perempuan yang kurang baik. Maka biarlah para perempuan jadi perempuan yang anggun. Perempuan yang takut akan Tuhan. Yang berhiaskan perhiasan yang disebut kesalahan. Jalankan bagian ini dan keluarga saudara akan jadi keluarga baik. Saudara untuk jadi baik, gampang. Caranya cuma satu kok, matikan diri, biarkan krisis hidup. Ini simple loh. Tapi kita selalu remehkan itu. Kita selalu punya pendapat lain. Kita selalu pikir Tuhan kurang pinter. Tuhan kurang bijak. Tuhan kurang ahli. Tuhan kurang belajar. Tuhan kurang ngerti pergumulanku. Tuhan gak ngerti apa-apa. Maka saya jalankan cara saya. Silahkan jalankan caramu. Dan kau akan temukan semuanya hancur. Karena kita terlalu keras kepala. Gak mau ikut Tuhan. Maka terapkanlah kasih Tuhan. Terapkanlah mementingkan orang lain. Terapkanlah menjadi saleh. Mencerminkan krisis. Dan menjadi orang yang beribadah. Maka keluarga saudara akan baik. Negara akan baik. Gereja akan baik. Kalau dipenuhi orang-orang seperti ini. Nah maka ketika kita menjalankan bagian kita. Menjadikan keluarga itu keluarga yang baik. Keluarga itu akan jadi tempat yang nyaman. Tetapi tempat nyaman ini. Menjadi kesulitan berikut. Karena iblis bisa pakai. Untuk menjadikan keluarga nyaman. Alasan untuk kita tidak ikut Tuhan. Ini bahaya ya. Saudara ada satu orang berdoa. Minta mobil. Tuhan saya perlu mobil. Pekerjaan saya perlu mobil. Saya susah sekali kalau pakai sepeda motor. Karena pekerjaannya antar kota. Dan saya sangat halami banyak bahaya. Kalau hujan menderita. Minta mobil. Tuhan izinkan. Akhirnya dia tabung-tabung uang. Berhasil. Cukup uangnya untuk beli mobil. Maka dia beli sebuah mobil. Kemudian beberapa hari kemudian dikunjungi pendeta. Pak pendeta tanya. Kenapa hari minggu kemarin tidak ke gereja? Orang ini jawab. Maaf Pak, tidak ada parkiran. Coba bayangkan kurang ajarnya ya. Minta-minta mobil. Sudah dapat mobil jadi alasan tidak ke gereja. Mungkin saudara lakukan hal yang sama loh. Tuhan berikan aku anak. Sudah ada anak-anak disayang luar biasa. Tuhan dilupakan. Yang kasih anak siapa? Tuhan. Lalu siapa yang dilupakan setelah anak ada? Tuhan. Bayangkan berapa kurang ajarnya kita. Nah maka. Waktu keluarga jadi baik. Langsung datang ujian berikut. Apakah engkau cinta keluarga baik ini lebih dari Tuhan? Atau engkau rela memutuskan kenyamananmu dengan keluarga ini? Demi ikut Tuhan. Ini langkah yang kedua. Maka saudara harus ingat baik-baik. Yesus tidak mengatakan. Engkau punya keluarga rusak. Tinggalkan keluargamu. Datang ke Tuhan. Tidak. Yang Tuhan katakan adalah perbaiki keluargamu baik-baik. Ketika keluargamu menjadi keluarga baik. Ini menjadi tempat nyamanmu. Tempat nyaman yang membentuk identitasmu. Membentuk kenyamanan dan keamanan dan ketenangan. Waktu keluarga sudah menjadi tempat nyaman. Tuhan mengatakan. Jangan cinta keluargamu. Cinta Tuhan lebih dari keluarga. Cinta Tuhan lebih dari istri. Cinta Tuhan lebih dari suami. Cinta Tuhan lebih dari anak. Cinta Tuhan lebih dari orang tua. Ini yang Tuhan tuntut. Maka kalau kita punya keluarga yang baik. Ingat baik-baik. Tuhan sedang tanya. Siapa yang kau cintai lebih? Tuhan atau keluargamu sendiri? Dan saudara yang ada di dalam keluarga yang baik. Tahu berapa sulitnya ini. Kadang-kadang kalau saya sedang ada di luar kota. Anak saya kirimkan gambar-gambar. Kadang-kadang mamanya fotoin. Oh dia lagi gambar ini. Lalu kirim ke saya. Gambar anak itu selalu kelihatan bagus ya. Lalu saya pikir dalam hati. Wah saya cuma bisa lihat gambar. Nggak bisa lihat orangnya langsung. Padahal saya ingin peluk dia. Cium kepalanya. Ada di dekat dia. Itu perasaan nyaman sekali. Perasaan ada bersama istri, bersama anak. Itu mirip sorga loh. Tapi Tuhan izinkan saya hari Kamis harus sudah di Jakarta. Hari Sabtu baru balik lagi. Kemudian kadang-kadang harus adakan KKR di luar. Sehingga waktu-waktu bertemu itu sangat kurang jadinya. Dan ini bukan keinginan saya. Tapi justru firman ini melatih saya. Memang Tuhan mau pikulkan itu kok. Memang Tuhan mau mengatakan komitmenmu kepada Tuhan. Harus lebih besar dari komitmen kepada keluarga. Saudara mari taati firman Tuhan. Orang yang dihalangi melayani sama keluarga. Bagi saya orang itu kasian sekali. Dan keluarganya jahat sekali. Kalau dia adalah keluarga yang kenal Tuhan. Saudara harus jadi pendorong pasangan. Atau anak atau istri untuk layani Tuhan. Perhatikan baik-baik. Istri yang baik adalah istri yang latih suami untuk cinta Tuhan. Lebih dari cinta dia. Siapa di sini perempuan. Yang dorong suami untuk lebih giat mencintai Tuhan. Daripada mencintai dia. Itu istri yang baik. Perlu dipertahankan. Yang terlalu egois. Minta suami perhatikan dia. Lebih dari perhatikan Tuhan. Itu istri yang kurang baik. Tapi jangan diceraikan loh. Gak boleh. Harus dididik. Suami-suami harus dididik istri. Kamu tahu tidak. Komitmenku kepada Tuhan. Hargai itu. Nah maka biarlah ini menjadi pengertian yang kita miliki sama-sama. Yesus mengatakan jika engkau tidak benci keluargamu. Ini berarti bukan saudara membenci dengan emosi. Tapi yang dimaksudkan adalah komitmenku itu kepada Tuhan. Dan komitmen kepada Tuhan tidak bisa diputus oleh apapun yang lain. Saudara punya keluarga yang baik. Tapi saudara tidak mau menyerah ke dalam kenyamanan berada dalam keluarga. Itu sebabnya saya sangat berharap seluruh keluarga Kristen menjadi keluarga tempat yang nyaman bagi semua penghuninya. Anak-anak senang ada di dalam relasi dengan orang tua dan keluarga. Orang tua senang berada bersama anak-anak. Istri senang bersama dengan suami. Suami senang bersama dengan istri. Jadi tempat yang sangat nikmat. Tapi ketika ini jadi tempat yang sangat nikmat. Kita berani mengatakan saya harus meninggalkan ini demi komitmen saya kepada Tuhan. Tuhan di atas segalanya. Jangan jadikan ikut Tuhan pelarian. Tetapi ikut Tuhan menjadi satu beban salib yang harus saya pikul. Karena keluargaku harus di downgrade. Salib diturunkan tempatnya dari hatiku. Hatiku bukan milik istriku. Hatiku bukan milik suamiku. Hatiku bukan milik anakku. Hatiku bukan milik karirku. Hatiku milik Tuhan. Dan waktu kita bilang ini itu salib yang berat. Kalau saudara dengan enteng mengatakan Tuhan nomor satu istri nomor dua karena saya benci kamu istriku. Itu bukan yang dimaksud disini. Ada salib waktu saudara bilang begitu. Keluargaku saya abaikan dulu. Dan itu salib besar sekali. Saudara seorang pendeta sedang keliling KKR regional ditelepon sama istrinya. Anaknya sakit. Sakit yang aneh. Dia panik sekali. Ini penyakit parah loh. Tapi istrinya langsung bilang. Saya kasih tau untuk kamu doakan. Saya gak kasih tau untuk kamu pulang. Tetap penginjilan. Istri anak bagaimana? Saya tangani. Ini istri hamba Tuhan. Istri hamba Tuhan mesti punya bahu yang lebar. Karena kalau ada apa-apa dia harus tanggung. Suaminya sedang sibuk melayani tempat lain. Maka dia telepon. Saya kasih tau ini bukan supaya kamu pulang. Saya akan tangani semua. Saya kasih tau ini supaya kamu doakan. Wah waktu itu hatinya gelisah sekali. Ini loh hamba Tuhan. Punya pekerjaan seperti ini. Banyak dari kita cuma kena saryawan dikit. Sudah gak mau datang ke gereja. Kenapa gak ke gereja? Ah saryawan. Ngomongnya masih susah ngomong. Kamu kan cuma denger kotbah ya tapi susah. Ada hal apa sedikit. Sudah males ke gereja. Komitmen kita kepada Tuhan. Itu komitmen yang hina luar biasa. Sudara kalau mau benar komitmen kepada Tuhan. Ini komitmen hidup mati loh. Tapi apakah itu yang kita jalankan? Tidak. Kita gampang mengabaikan komitmen kita kepada Tuhan. Demi hal yang lebih sepele. Saya kalau dengar hamba Tuhan cerita seperti ini rasanya mau nangis. Saya belum dapat kesempatan seagung itu. Tapi mereka sudah. Mungkin saya pulang anak saya sudah mati. Tapi saya tidak boleh halangi pekerjaan Tuhan. Saya harus penginjilan terus. Sampai selesai. Doa sama Tuhan pelihara anak saya. Begitu pulang baru dia jenguk anaknya. Puji Tuhan sudah lebih baik. Nah ini semua adalah anugerah. Yang Tuhan izinkan kita hadapi waktu melayani. Keluarga nomor sekian. Tuhan nomor satu. Keluarga nomor sekian. Tuhan nomor satu. Tapi sambil bicara ini. Sambil rasa salib berat sekali. Sambil rasa hati berat sekali. Karena saya tidak mau lari dari keluarga. Saya sangat cinta keluarga. Tapi Tuhan adalah yang utama. Inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada murid. Maka dia tanya. Kamu mau ikut aku? Iya Tuhan. Kami mau ikut engkau. Sudahkah kamu utamakan aku? Sudahkah kamu dalam tanda kutip. Benci keluargamu sendiri demi aku. Jika engkau belum pikul salib. Dengan mengabaikan keluargamu demi Tuhan. Engkau tidak layak jadi muridku. Engkau tidak layak jadi muridku. Maka Yesus mengatakan kalimat berikutnya. Siapa di antara kamu yang mau pergi perang? Lalu tidak hitung biaya. Siapa mau pergi perang? Mesti hitung biaya. Siapa di antara kamu yang bangun menara penjaga untuk kebun? Dan tidak perhitungkan biaya? Kalau kamu tidak hitung kekuatan. Kamu ambil langkah. Kamu tidak tahu bagaimana menang. Karena kamu tidak hitung. Nah banyak pendengar Yesus adalah petani. Maka banyak dari mereka yang mengerti. Bahwa untuk membuat kebun mereka aman. Mereka mesti bikin menara pengawas. Dan banyak kali menara pengawas itu baru bangun separoh. Sudah berhenti. Mandek. Kenapa mandek? Karena mangkrak. Kenapa mangkrak? Dananya tidak turun. Kenapa dana tidak turun? Salah hitung. Uangmu berapa? Dua juta. Oh bikin menara tiga juta. Nanti yang satu juta dari mana? Entahlah. Nanti datang sendiri. Akhirnya mandek. Itu namanya salah hitung kekuatan. Lalu Yesus memberikan contoh lain. Siapa di antara kamu yang mau pergi perang? Tidak hitung kekuatan dulu. Tidak ada loh orang pergi perang hanya modal iman. Iman pun harus penuh perhitungan. Beriman tidak sama dengan tidak berstrategi. Beriman tetap bertanggung jawab. Saudara boleh punya iman. Tapi harus punya perhitungan. Maka Yesus katakan. Siapa pergi perang dengan modal nekat? Tidak ada. Semua pergi perang dengan perhitungan. Kalau saya punya 10 ribu tentara. Didatangi 20 ribu tentara. Kira-kira saya bisa menang atau tidak. Nah semua pemimpin jenderal-jenderal penting masa lalu. Semua punya perhitungan yang hebat sekali. Saudara dulu ada orang namanya Alexander Agung. Bawa 40 ribu tentara Makedonia. Berhadapan dengan 200 ribu tentara Persia. Lalu jenderalnya mengatakan. Tuan. Tahu tidak mereka ada 200 ribu? Alexander bilang tahu. Masih tetap mau perang. Alexander bilang Persia harus ditaklukan. Maka dia sarankan. Bolehkah kita tambah lagi? Tentara bayaran. Untuk memperluas tentara ini. Alexander bilang tidak. Jangan andalkan tentara bayaran. Tapi mereka 200 ribu. Kita cuma 40 ribu. Bagaimana bisa menang? Lalu Alexander mengatakan. Mereka terlalu sedikit. Orang semua kaget. Kenapa terlalu sedikit? Alexander kasih alasan. Ini bukan pemimpin yang cuma asal ngomong. Pokoknya nekat aja lah. Nanti juga jadi. Ada perhitungan. Dia mengatakan. Persia 200 ribu. Tapi semua bertarung. Karena keharusan untuk taat sama raja. Kita bertarung. Karena kita mau bebaskan manusia. Wah semua langsung tergerak. Mereka berperang karena terpaksa. Kamu berperang karena rela. Itu beda. Coba tanya. Siapa orang mau tinggalkan keluarganya? Tinggalkan kenyamanan bangsanya. Lalu pergi berperang dengan kemungkinan mati sangat besar. Siapa mau cukup gila kerjakan itu tanpa tujuan baik? Saya kasih kamu tujuan. Kamu berperang untuk bebaskan manusia. Persia berperang karena ketaatan sama raja. Lalu yang kedua. Dia mengatakan. Lihat barisan kita. Wah orang itu lihat barisan Alexander Agung. 40 ribu ada di belakang. Alexander di depan. Lihat pasukan Persia. Waktu lihat tempatnya Raja Darius III. Raja Persia. Dia ada di lapisan kelima. Dari empat lapisan prajurit yang jaga di depan. Jadi lapisan pertama infanteri. Lapisan kedua penunggang kuda. Lapisan ketiga kereta besi. Lapisan keempat kereta besi. Paling belakang itu Raja Darius. Nongkrong di belakang. Dilindungi oleh empat lapis tentara. Dan ada di tempat yang paling gampang lari. Maka Alexander bilang. Saya di depan kamu. Saya mungkin mati duluan. Dia ada di belakang. Dia yang pertama lari. Kira-kira prajuritnya akan berperang sekuat kamu atau tidak? Mereka pikir-pikir. Enggak. Enggak. Mereka akan lihat sambil maju sambil pikir. Raja di mana? Belakang. Belakang mana? Tuh jauh di belakang. Mana? Itu tuh tuh. Oh iya. Itu dia ya. Kok dia di situ? Supaya dilindungi empat lapis tentara di depan. Oh terus kenapa jauh begitu? Supaya gampang lari. Kok pengecut ya Raja ya? Ya itulah. Namanya Darius III. Tapi jiwanya pengecut gitu ya. Lawan kita bagaimana? Itu tuh. Alexander ada di depan. Kok berani ya? Ya memang dia berani. Maka kalau dia berani rakyatnya pasti berani. Berani. Kalau pemimpin berani. Tentaranya pasti berani. Berani. Kalau begitu kita pasti kalah. Iya. Kabur yuk. Itu yang terjadi. Lalu Alexander bilang alasan berikut. Terlalu banyak tentara bayaran dari Yunani ada di Persia. Ini adalah orang yang masih bingung. Kira-kira kita pro kemana? Jadi jangan lihat cuma 200 ribu. Lihat faktor lain. Kenapa mereka berperang? Kekuatan mereka di mana? Ada kateladan. Kalau nggak ada ini tentara bukan 200 ribu. Cuma 2 ribu. Maka dia katakan. Kita 40 ribu. Bener-bener 40 ribu. Mereka 200 ribu. Yang punya nyali bener-bener. Mungkin cuma 2 ribu. Maka kamu cuma lawan 2 ribu orang. Jangan takut. Wah semua dengan berani perang. Dan bener menang. Nah ini namanya perhitungan ya. Bukan modal nekak. Maka Yesus tanya. Kamu sudah siap perang? Sudah. Apa modalmu? Modalku adalah aku berperang dengan giat. Apa kekuatanmu? Kekuatanku adalah keluarga ku. Yesus bilang. Kamu sama seperti orang yang tidak hitung biaya. Kamu akan bikin menara tapi tidak tuntas. Kamu akan perang tapi kalah. Siapa mengandalkan kenyamanan keluarga. Tidak sanggup berperang bagi Kristus. Lalu siapa yang harus saya andalkan? Harus Kristus. Maka dedikasiku kepada Tuhan. Komitmenku kepada Tuhan. Harus lebih besar dari komitmen kepada yang lain. Saudara mari dengar khutbah ini menjadi khutbah untuk kita dorong diri kita melayani Tuhan lebih giat. Tuhan layak dilayani oleh komitmen hati yang total. Jangan sembarangan. Saudara orang yang giat melayani Tuhan tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Siapa di antara orang-orang yang pernah melayani Tuhan dengan giat lalu mengeluarkan kesaksian Tuhan sudah lupakan saya? Tidak. Tuhan tidak pernah tinggalkan meskipun orang terdekat mungkin tinggalkan. Kenyamanan saudara bukan di keluarga tapi di dalam Tuhan. Itu sebabnya pelihara keluarga yang baik. Didik keluarga menjadi baik. Pelihara kasihmu kepada keluarga. Tapi semua harus ada di bawah. Cinta kasih dan komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menjadi segalanya. Biarlah apa yang kita kerjakan untuk Dia. Apa yang kita persembahkan semua untuk Dia. Apa yang kita lakukan di dunia ini semua untuk Dia. Kalau Dia yang ditinggikan oleh apa yang kita kerjakan. Maka damai sejahteranya akan memerintah di dalam diri kita. Di dalam Lukas dikatakan jika kita memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Maka damai sejahtera akan penuh di bumi tempat kita hidup. Di dalam Yohanes dikatakan. Siapa menghormati Yesus dan melayani Dia. Dia akan dihormati oleh Bapak. Bapak tidak menghormati waktu saudara terlalu mengutamakan keluarga dan diri. Tapi Bapak akan sangat menghormati ketika saudara berani mengutamakan Tuhan. Berani mengutamakan Tuhan dihormati Bapak. Itu kalimat tidak bisa ditafsirkan lain. Demikian bagian kita sulit ditafsirkan lain. Biarlah kita bina keluarga baik-baik. Mencintai keluarga baik-baik. Tapi setelah itu mengatakan komitmenku kepada Tuhan tidak diganggu. Komitmenku kepada Tuhan tidak digoyang. Komitmenku kepada Tuhan tidak digantikan oleh cintaku kepada keluarga ku. Kiranya Tuhan memberkati kita mengutamakan Tuhan dan menikmati hidup yang mentaati Dia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih telah menonton.